Kenapa orang-orang kaya lama terlihat jauh lebih bahagia dibanding orang kaya baru? Old money versus new money. Ini saya nanya ke Anda, Anda pikirin sendiri aja jawabannya. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah di tahun ini, mungkin seperti tahun-tahun berita yang lalu juga, itu game orang adalah kayak gimana dia bisa bikin uang lebih banyak, lebih gede, lebih cepat, dan seterusnya. Yes, itu adalah game hampir semua orang yang sedang produktif, gimana bisa dapetin duit lebih banyak, lebih gede, lebih cepat, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya di sini sebenarnya adalah semua orang, hampir semua orang bisa making money, bisa dapetin duit. Ada sebuah ungkapan, It is more difficult to keep wealth than it is to create it in the first place. Making money is easy, keeping it is hard. Jadi di Amerika sendiri ada study, banyak orang hidupnya paycheck to paycheck. Jadi dari bulan ke bulan, di Indonesia mungkin dari pay letter to pay letter ya, bahwa banyak orang hidupnya kayak cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Padahal kalau kita mau mencoba satu hal, gimana kita bisa keeping the money, bisa nyimpen duit yang sudah kita cari itu. Jadi ini game berikutnya, makanya ketika udah terakumulasi sampai akhirnya jadi aset, kemudian bisa jadi aset yang produktif seterusnya, sampai akhirnya kita nggak mikir lagi gimana nyari, karena sudah ada, sudah cukup gitu, cukup banyak gitu, dan terus bertambah banyak. Itu yang akhirnya jadi old money tuh. Makanya orang-orang old money misalnya dia udah punya kekayaan yang sering dibilang tujuh turunan, dia kayak nggak begitu mikirin lagi bulan ini atau tahun ini dengan sangat intens. Dia bisa bermain dalam long game atau jangka panjang. Ini yang sering kita dengar juga bahwa nabung itu dari sekarang, bukan nanti kalau udah kayak puluh PA yang dibilang 20%, 30% itu dari sekarang nggak ngaruh. Berapapun penghasilanmu, kamu harus bisa hidup dengan 70% atau 60% atau 40% dari penghasilanmu. Dan ini bener banget, banyak orang yang sukanya dalam tanda kutip gambling, mau dapet duit puter lagi, dapet duit puter lagi, dapet duit puter lagi, sampai akhirnya bisa jadi kayak gede banget, atau bisa jadi kayak hilang semuanya mulai dari nol lagi. Padahal kalau kita tetap disiplin kayak dapet berapa sisihin, dapet berapa sisihin, dapet berapa sisihin, dapet berapa sisihin, tanpa terasa. Tanpa terasa tuh adalah 10 tahun atau 20 tahun kemudian, ya udah jadi banyak duit yang disisihin tiap bulan atau tiap minggu atau tiap 2 bulan itu, sehingga gamenya adalah how we keep the money. Ada riset yang mendukung ini, disampaikan oleh Beladen. Dia bilang bahwa people without money seem happier and more grounded than the average person. Kenapa? Karena dia kayak lebih konten lebih merasa cukup dengan dirinya, lebih merasa kayak nggak harus mikirin yang saya bilang tadi, hari ini atau bulan ini. Akhirnya ada satu titik, it's not about the money anymore. Ini bukan tentang uang lagi. Tapi udah kayak gimana mereka menjalani hidup yang membuat mereka bahagia. Mereka bisa fokus menjalani kehidupan sehat, makan sehat, warga rutin, istirahat cukup. Mereka bisa milih untuk ngerjain ini atau nggak ngerjain ini. Bisa milih lingkungan mana yang positif, ninggalin yang toksik, dan seterusnya. Kayak mereka bisa punya pilihan-pilihan untuk itu, karena mereka tidak terikat atau terpenjara oleh suatu kebutuhan mendesak. Dimana kalau biasanya yang orang baru menuju orang kaya atau orang kaya baru, masih kejar-kejaran dengan itu, sehingga kadang sikat, hajar, gas, ambil, resiko, tabrak, dan seterusnya. Sehingga mindset atau behaviornya pun berubah. Yang old money mungkin mikirnya lebih pemikiran jangka panjang gitu. Mikirnya gimana aset ini jadi pusaka keluarga, bisa diwariskan lagi dengan hati-hati dari generasi ke generasi gitu. Jadi perencanaan jangka panjang, jadi wealth management itu jadi kayak something that's more important than just how to make money. Jadi inti dari video ini, kalau teman-teman mau masuk next step, belajar satu hal tentang gimana kita bisa keeping the money, gimana kita bisa nyimpen uang kita. Kalau udah beres simpenan kita, misalnya cukup buat hidup setahun atau dua tahun atau lima tahun gitu, maju bisa jadi next step. Gimana cara nginvest uang kita atau beternak uang. Thank you. Thank you.